Pemirsa pada puncak arus mudik lebaran lebih dari 26.000 penumpang dengan 38 perjalanan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pagi hari tadi. Para pemudik meninggalkan kota Jakarta menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Stasiun Pasar Senen dipanati penumpang sejak pagi hari. Para pemudik mengantri mencetak tiket maupun duduk menunggu jadwal kereta. Pada puncak arus mudik sebanyak 26.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. PT KAI memperkirakan selama angkutan pralebaran sejak 31 Maret hingga 9 April mendatang sebanyak 405.854 tiket habis terjual ke berbagai kota destinasi di Pulau Jawa. Ada pun beberapa destinasi paling populer adalah kereta menuju Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutuarjo, dan Purwokerto. Selama angkutan mudik sejak 5 April hingga 21 April mendatang PT KAI akan memberangkatkan sekitar 37 kereta api dari stasiun Senen. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI juga telah menambah 17 kereta perharinya baik keberangkatan dari stasiun Senen maupun stasiun Kampir. Sementara itu pemirsa antrian penumpang memadati area keberangkatan dan juga counter check-in domestik di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Para penumpang mengaku mulai mudik hari ini karena dibarengi dengan cuti libur maupun libur sekolah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi jumlah pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 188 ribu orang dengan jumlah pesawat 1.200 penerbangan yang melayani Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga menghimbau para penumpang agar tidak membawa barang berlebih dan menjaga barang bawaan agar tidak hilang serta datang 3 jam lebih awal guna menghindari kebaratan penumpang dan ketertinggalan pesawat.